Bupati Banyumas Ahmad Hussein membuka kejuaraan Kempo antar pelajar sekabupaten Banyumas dalam memperbutkan piala Bupati. Kejuaraan digelar oleh persaudaraan bela diri Kempo kebupaten Banyumas dalam rangka mencari bibit baru atlet Kempo untuk mempersiapkan porprof. Bupati Banyumas Ahmad Hussein membuka kejuaraan antar pelajar yang digelar oleh perkemi kebupaten Banyumas di Gedung Serbaguna Desa Rempoa, Kecamatan Batu Raden pada Sabtu 18 Desember. Kejuaraan Kempo antar pelajar ini diikuti oleh lima dojo dengan peserta dari tingkat SD, SMP, dan SMA yang berlangsung selama dua hari, Sabtu, dan Minggu. Ketua Perkemi Banyumas Bahtian Nur Cahyadi menjelaskan, kegiatan ini merupakan kejuaraan perdana setelah dua tahun berhenti akibat pandemi. Dengan diselenggarakannya kejuaraan ini, maka dapat menemukan bibit-bibit muda atlet Kempo asal Banyumas, sehingga dapat mempersiapkan kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi. Kejuaraan kali ini diikuti 134 atlet pelajar yang terdiri dari 76 atlet putra dan 58 atlet putri. Dengan mempertandingkan 47 kejuaraan dan 14 pertandingan eksebisi. Kejuaraan hari ini dilaksanakan kejuaraan Kempo pelajar antar dojo seka Bupaten Banyumas, di alam Bupati Banyumas 2021. Yang diikuti oleh lima dojo yang terdiri dari 134 atlet, 76 atlet laki-laki dan 53 atlet perempuan. Yang untuk memperebutkan 47 nomor yang diperhitungan juara umum dan 14 nomor eksebisi. Sementara itu, Bupati Banyumas Ahmad Hussein mengapresiasi dan mengizinkan kejuaraan dengan memperebutkan piala Bupati Banyumas. Ia meminta peserta bertanding sportif dan lapang dada baik kalah ataupun menang. Ajang pertandingan ini dijadikan sebagai ekspresi, sebagai aktualisasi, sebagai pengewe jawaban tahan diri, sebagai menunjukkan dirinya itu siapa. Menunjukkan kalian itu bisa dan kalian ini layak untuk dihargai, kalian layak berprestasi, kalian sehat semuanya. Hussein menilai Banyumas memiliki tradisi baik dalam PORPROF. Kejuaraan ini juga diharapkan menjadi langkah awal dan persiapan PORPROF yang akan berlangsung sekitar 1,5 tahun lagi. Ia meyakini melalui event ini akan lahir atlet-atlet baru Kempo yang siap membela nama Banyumas pada kejuaraan tingkat PORPROF maupun nasional.